Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Bang Faang Waalaikumsalam Saya Haji Boim Bang Dan saya Faang Fokalis Wali Lagu-lagunya tersebar di radio-radio Seluruh Indonesia Tersebar itu berarti tidak sengaja Gak sengaja Operatornya pada muterin lagu-lagu Wali Apalagi menggelang Ramadan Bang Faang Ada 3 hadis Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Semua amal manusia akan terputus setelah Orang tersebut meninggal dunia Kecuali yang 3 Ini pengerjanya bagaimana Bang Faang? Ya orang yang meninggal itu kan Pasti sudah tidak bisa lagi beramal baik Putus semua amalnya Amal baik, amal buruk Sudah tidak bisa lagi dilakukan Kalau sudah meninggal Apabila anak ada meninggal Manusia meninggal Terputuslah semua amalnya Kecuali 3 hal Yang pertama sadaklah jariah Kedua ilmu yang bermanfaat Yang ketiga adalah doa anak yang soleh Itu gak bakal putus tuh Nah yang menarik nih Yang poin ketiga tadi Doa anak yang soleh Kan kalau tadi amal jariah Sadaklah jariah Jadi apa yang disedekahkan Apa yang disedekahkan Apa yang dijariahkan Katakanlah diwakafkan Itu akan mengalir terus pahalanya Selama apa yang kita sadaklahkan Itu dilakukan untuk kebaikan Kadang-kadang wakaf ya Wakaf misalnya tanah buat masjid Selama masjid itu ada Pahalanya akan terputus Jadi gak terputus tuh Gak terputus Jadi kalau kita dikubur Tiba-tiba tuh kayak kita dapat transferan Iya dapat transferan terus Dapat transferan terus Dapat transferan terus Pahalanya terus mengalir Orang tadi bukan muslim Diajak jadi islam Pahalangan Pahalangan Kayak Abu Bakar al-Siddiq Dia orang yang pertama kali masuk ke islam Dan kemudian mengajak orang lain Masya Allah Jadi pahalanya Pahalanya luar biasa Abu Bakar al-Siddiq Bukan luar biasa lagi Itu luar biasa Jadi kalau kita bisa dapat Satu aset dua aset aja ya Iya Satu orang dua orang Yang kita ajak menjadi taat Insya Allah Pahalanya bakal terus kalir Nah yang ketiga Doan al-Saleh Doan al-Saleh Artinya kalau kita punya anak yang soleh Dia jadi aset Jadi aset Nah ini Problem terbesar adalah Mencetak anak yang soleh Betul Nah bang bang bagaimana Salah satunya di RCT ada tuh Hafiz Hafiz Indonesia Hafiz Indonesia Program Hafiz Indonesia Mencetak orang soleh juga Para penghafal Quran Ya orang tuanya Ngajarin Quran Terus Di RCT Diulang kembali Hafalan itu Insya Allah Semua tim Yang bergerak di RCT Yang Apa namanya Di Hafiz Quran Hafiz Indonesia itu Insya Allah Bakal dapet pahala terus Kalir dapet pahalanya Sama seperti Sinetron juga kan Kalau sinetron kita Ngajak kebaikan Sinetronnya bagus Ngajak kebaikan Insya Allah Itu juga sudah belajar ya juga Anak yang soleh Katanya gimana Cara nyetak anak soleh Ya orang tuanya Gue udah soleh dulu kali Jadi diawali Dari orang tua yang soleh Ya orang tua yang soleh Kayak Kisah Siapa Imam Imam Sudes Imam Sudes Itu kan orang tuanya Padahal cuma Pedagang apa Banyak lah Wali-wali Allah Yang orang tuanya Sederhana tapi soleh Orang tuanya Sederhana tapi soleh Jadi Ibunya kayak Imam Sudes itu Pernah Sumpahnya aja Jadi doa Didoain yang baik-baik Sama orang tuanya Karena orang tuanya Banyak orang tuanya soleh Imam Sudes lagi anak Lagi kecil Nakal Dia lagi ada tamu nih Keluarga Kedatang ke keluarganya Imam Sudes Imam Sudes Makanan yang disirai semua orang tuanya Itu disiram pasir Terus kata orang tuanya Kamu pergi ke Mekah Kamu jadi Imam Mekah Marah-marahnya Iya Duk marah-marahnya itu doa Itu orang-orang soleh kan Akhirnya Jadi imam Mesir Itu doanya Bahkan mungkin Kalau boleh dibilang ya Imam Sudes Sudah jadi anak yang soleh Iya Betul-betul Jadi kuncinya Kita harus jadi Orang tua soleh Insya Allah akan punya Anak yang soleh Dan itu akan mendoakan kita Betul Oke teman-teman Yang udah jadi orang tua Mari Menjadi orang tua yang soleh Yang soleh Buat anak-anak ya Supaya anak kita menjadi orang Yang soleh juga Terima kasih Bang Faang Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa barakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya